Amerika Serikat kembali merana akibat memberikan dukungan terhadap Israel sebuah pangkalan militer Amerika Serikat Ain al-Assad kini hancur lebur diserang pasukan perlawanan Islam Irak dimana serangan tersebut merupakan wujud dukungan Irak terhadap rakyat Palestina dilansir dari Al-Mayadan pada Rabu 6 Desember perlawanan Islam Irak telah mengkonfirmasi serangan tersebut menurut pengakuan perlawanan Islam Irak mereka menargetkan pangkalan militer Amerika menggunakan pesawat tak berawat pasukan perlawanan Islam Irak pun mengaku bahwa mereka telah menyerang posisi Amerika setidaknya 76 kali di Irak dan Suriah dimana serangan tersebut terhitung sejak operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober silam diketahui sebelumnya Amerika memang mendapatkan sejumlah serangan dan kecaman sejak mendukung Israel dalam perang Gaza selain dari Irak Amerika juga mendapatkan serangan dari sejumlah pasukan pembela Palestina lainnya bahkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat Ain al-Assad bukanlah kali pertama melainkan berkali-kali bahkan seperti teror buntut intensifnya Israel menyerang Gaza pasukan pembela Palestina bahkan menagaskan bahwa mereka akan tetap menyerang posisi Amerika selama Israel masih menggempur Gaza Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Mula memabителя Kembali Kom смерi Kembali Memah Air